Sebagai orang tua, kita pasti pernah memperhatikan nih, anakku kok tampaknya memiliki energi yang banyak banget gitu, selalu bergerak dan nggak mau duduk diem. Apalagi kalau kaitan susah fokus gitu, mudah teralihkan, main belum lama, pindah, lalu pindah lagi. Dan kadang kayaknya kok bergerak tuh nggak pake pikir panjang gitu. Lalu muncul nih pertanyaannya, apakah perilaku ini merupakan tanda ADHD atau bukan ya? Atau ini ciri anak yang aktif? Nah, ini nih yang mau kita bahas. Apa bedanya anak aktif dan ADHD? Selamat datang di channel Dr. Luki TV. Oke, informasi ini dalam video disajikan hanya untuk kebutuhan pengetahuan umum, meningkatkan kesedaran masyarakat untuk tujuan ilmiah dan pendidikan, serta tujuan sosial yang baik. Oke, anak yang kayaknya aktif banget itu sering membuat ibunya galau ya. Ini kok nggak bisa diem ya? Mahen kok pindah-pindah, dipanggil kadang nengok, kadang nggak. Apa anak saya ADHD ya? Atau memang aktif aja? Nah, anak aktif dan ADHD ini merupakan dua hal yang sering salah diartikan. Padahal, ada perbedaan yang cukup signifikan nih antara keduanya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, anak aktif itu adalah anak yang bergerak, bermain karena memiliki energi yang melimpah. Punya energi, makanya pengen selalu dipake gitu. Jadilah dia bergerak dan bermain. Biasanya seneng berlari, melompat, dan terlibat dalam berbagai aktivitas fisik. Ini adalah hal yang normal. Anak satu gitu sampai 4 tahun, itu memang pada harkatnya itu harus aktif. Karena otak mereka tuh lagi cepet-cepetnya berkembang. Lagi banyak pengennya, banyak energinya juga. Dan akan selalu mengeksplore sekelilingnya. Nah, justru nih kalau anak susya gini, dia diem aja, gak mau lari, gak mau bermain. Sukanya hanya itu-itu aja. Malah jangan-jangan ada masalah perkembangan nih. Nah, meskipun mereka mungkin terlihat aktif gitu ya, sulit untuk diam. Salah satu ciri anak aktif itu biasanya dapat fokus dan memperhatikan sesuatu yang menarik. Ya, walaupun gak terlalu lama ya. Kenapa? Karena span atau waktu lama konsentrasinya anak itu memang belum terlalu panjang. Gak bisa tuh di depan komputer dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kayak bapaknya gitu ya. Nah, biasanya anak-anak 2 tahun itu cuma 4 sampai 6 menit untuk dia konsentrasi. Kalau anak usia 4 tahun bisa sampai 8 sampai 12 menit. Makin usianya bertambah, makin panjang nih span konsentrasinya. Jadi mereka tetap bisa fokus dan memperhatikan sesuatu yang menarik bagi mereka, tapi ya sesuai dengan umurnya. Nah, kalau ADHD itu sebenarnya adalah singkatan dari Attention Deficit Hiperactive Disorder. Ini adalah gangguan perkembangan saraf, ya, yang ditandai dengan kesulitan untuk fokus hiperaktif dan impulsif. Banyak banget ya kata-katanya ya. Oke, kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama, fokus. Anak aktif tuh biasanya bisa fokus pada sesuatu yang menarik bagi mereka. Namun, mereka mungkin kesulitan lah untuk fokus pada sesuatu yang membosankan atau tidak menarik nih. Nah, kalau anak ADHD, di sisi lain, dia sering sekali kesulitan untuk fokus pada apapun. Baik yang menarik atau yang tidak menarik. Ya, jadi semuanya dia nggak fokus. Yang kedua, hiperaktif. Anak aktif tuh memang biasanya suka bergerak dan bermain. Namun, mereka tetap bisa kayak mengendalikan diri sendiri dan duduk diam saat diperlukan. Nah, pada lain halnya, anak ADHD itu seringkali hiperaktif dan sulit untuk duduk diam. Kadang-kadang malah berbicara yang berlebihan juga. Yang ketiga, impulsif. Anak aktif itu biasanya bertindak tanpa berpikir panjang. Ya, namanya juga anak-anak ya, dikerjain aja gitu. Namun, mereka biasanya tidak memiliki niat untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi tahu nih, wah ini bakal sakit nih. Oh, nih nggak nih. Nah, kalau anak ADHD nih, itu dia seringkali impulsif dan dapat melakukan hal-hal yang berbahaya tanpa memikirkan konsekuensinya. Misalnya, lari-lari di pinggir jalan, lari-lari di tempat tinggian. Oke, jadi ngerti ya, itu adalah kira-kira perbedaannya antara anak aktif dan anak dengan ADHD. Nah, jadi sebenarnya dua hal ini, anak aktif dan ADHD itu adalah dua kondisi yang berbeda. Anak aktif biasanya bisa tumbuh dan berkembang secara normal, tidak ada gangguan untuk atensi, tidak ada gangguan untuk hiperaktifnya. Namun, anak ADHD itu mungkin membutuhkan profesional untuk belajar bagaimana mengolah gejalanya dan bisa tumbuh kembang optimal juga. Nah, jika ibu-ibu, bapak-bapak ini khawatir, ingat yang pertama, jangan self-diagnosis ya. Yakinkan dulu, anak saya aktif atau ADHD nih, ibunya curiga, ibunya khawatir, bapaknya khawatir, bawalah ke dokter spesialis anak atau ke psikolog ya. Jangan self-diagnosis. Nah, begitu terdiagnosis, maka anak memerlukan terapi yang khusus. Ada terapi bicara juga diperlukan, ada terapi sensor integrasi juga diperlukan, terapi perilaku, dan lain-lain. Ya, nanti dokter anak, psikolog, rehabilitasi medik itu akan berkolaborasi untuk membuat anak diterapi agar tumbuh kembangnya optimal. Ya, kira-kira gitu ya. Semoga bermanfaat ya, kira-kira ada di perbedaan anak aktif dan anak ADHD. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di-share dan komentar jika memang ada pertanyaan. Oke, bye-bye.